Assalamualaikum, kali ini saya berbagi resep bolu kukus marmer ekonomis memakai 1 telur rasanya tetap lembut, enak dan sangat nagih disimak terus videonya sampai habis ya bahan-bahan yang diperlukan 1 butir telur 12 sendok makan tepung terigu 6 sendok makan gula pasir 2 sendok makan margarin cair 6 sendok makan air biasa sedikit vanili bubuk atau diganti dengan vanila cair 1,4 sendok teh baking powder 1 saset susu kental manis 1,5 sendok teh SP atau ovalet 1,5 sendok teh coklat bubuk sedikit pasta coklat atau bisa diganti dengan pasta mocha langsung ke cara pembuatannya ya pecahkan 1 butir telur kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh SP kemudian aduk memakai wix kalau bisa adonannya sampai benar-benar kental dan putih berjejak ya sambil olahraga tangan ya bun bun resep bolu kukus marmer ini sangatlah ekonomis karena hanya memakai satu telur no oven dan gak pakai mixer kocok terus sampai adonannya mengembang dan putih berjejak alhamdulillah bun i bun meskipun tangan pegel tetapi hasil adonannya benar-benar mengembang putih dan kental berjejak ya jangan lupa panaskan kukusannya ya dan alasi tutupnya menggunakan kain bersih langkah selanjutnya masukkan 1 saset susu kental manis ke dalam 6 sendok makan air putih kemudian aduk sampai rata lalu tambahkan 1,4 sendok teh vanila bubuk atau bisa diganti dengan vanila cair ya aduk lagi sampai tercampur rata olesi loyang menggunakan margarin ini saya memakai ukuran 18 cm ya kemudian taburi dengan tepung jangan lupa dialasi menggunakan kertas roti campur baking powder ke dalam tepung dan aduk rata ayak tepung tadi langsung ke atas adonannya agar tepungnya tidak bergerindil kemudian aduk sampai rata memakai spatula kemudian tambahkan setengah bagian susu yang dicampur dengan air tadi kemudian aduk kembali sampai tercampur rata lalu tambahkan sisa susu cairnya tadi dan aduk kembali memakai spatula sampai tercampur rata yang terakhir tambahkan 2 sendok makan margarin cair dan aduk rata memakai spatula memakai teknik melipat ya bagi adonan menjadi 2 bagian dan 1 bagian tambahkan coklat bubuk dan sedikit pasta coklat kemudian aduk merata ambil loyang dan tuang adonan putih terlebih dahulu ya timpa dengan adonan coklat dan timpa lagi dengan adonan putih ulangi selang-seling sampai adonan habis ya kemudian bikin pola menggunakan tusuk sate kukus menggunakan api sedang selama 20 menit atau sampai matang ya setelah 20 menit tes kematangan menggunakan tusuk sate ya jika adonannya tidak menempel seperti ini artinya adonannya sudah matang keluarkan dari loyang dan biarkan sampai dingin ya kita lihat bun ibun bolunya benar-benar lembut ya resep bolu kukus marmer ini sangatlah lembut banget teksturnya meskipun ekonomis hanya memakai satu telur mari kita cicipin bun ibun hmm rasanya sangat enak dan pas banget manisnya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati